Informasi lainnya ada 24 ekor paus yang terdampar di Desa Radu Pitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang berhasil diselamatkan oleh tim gabungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan juga masyarakat setempat. Namun selainnya 8 ekor paus lainnya tidak berhasil diselamatkan karena terlalu lama terdampar di perairan dangkal. Tim gabungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, BKSDA, BPBD, Kabupaten Probolinggo, TNI, Polri, SKPD, Relawan dan juga masyarakat setempat berhasil menyelamatkan 24 ekor paus jenis kilot sirip pendek kembali ke perairan laut setelah selama 3 hari terdampar di dekat putaran mangrove Desa Radu Pitu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Diperkirakan paus tersebut terdampar akibat cuaca ekstrim yang terjadi hari selasa lalu sehingga konsentrasi oksigen berkurang di perairan laut dalam. BPBD, Kabupaten Probolinggo melaporkan ke POSKO BNPB bahwa penanganan paus terdampar dilakukan dengan hati-hati. Ya, BPBD membantu instansi yang berwenang dalam penyelamatan paus dan saat air laut pasang, 24 ekor paus berhasil dilepas kembali ke lautan. Sayang dari total 32 ekor paus laut yang terdampar, 8 diantaranya tidak bisa diselamatkan dan mati kekurangan oksigen. Ya, pemusaha berada.